Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif Guys, di sore ini kita lagi ada di daerah Raguna nih Lagi ngerjain Vellfire 2011 Ini dulu sempat juga kita kerjain Servis berkal dan penggantian Balancer Sub Nah, untuk kali ini pekerjaan kita yaitu Penggantian oli mesin dan engine mounting sebelah kiri Karena engine mountingnya ini Sudah retak guys, yang di atas transmisi Ini kelihatan gak ya kalau saya Pake kamera HP Nah, itu dia Nah, ini kalau dilihat engine mountingnya ini Retak guys Untuk lebih jelasnya nanti kita liatin pas Mountingnya udah keluar Udah dilepas Dan ini juga sebelum kita kerjakan Ini ada catatan perbaikan yaitu Selang heaternya rembes guys, disini kita temuin Ada air radiator tuh Pink-pink itu nge-rembes Di atas transmisi Ini catatannya Selang heaternya Harus diganti Dan sekalian juga T-nya Karena T-nya sering kejadian patah Nah, dampaknya itu bisa Mengakibatkan temperatur mesin naik Apabila air radiatornya berkurang Atau bahkan T-nya patah Nanti air radiatornya luber keluar Mesinnya bisa panas Ya, oke Jadi kita langsung aja kerjain yuk Proses untuk penggantian engine mounting kiri Dan penggantian oli mesin guys Oke guys, kita masih proses nih Penggantian engine mounting kiri Nah, ini kondisi engine mounting yang lamanya nih Ini pecah di bagian karet bawah Dan karet sampingnya udah mulai retak-retak tuh Memang ini kondisinya belum terlalu parah pecahnya Tapi Kalau dibiarin ini Ya lama-lama Karetnya pecah Nah, jadi Parah bang Belum misah Misah tapi yang bawah sampingnya belum ya bang Nah, jadi Pemilik kendaraan udah merasakan Perpindahan giginya Yang kurang enak Ceduk agak berasa Entahkannya Karena engine mountingnya Udah pecah Dan getaran mesinnya Jadi lebih berasa guys Makanya kita ganti Ini karet mounting yang barunya Tuh, karetnya masih Utuh ya Tiga sisi nih Kayak gini harusnya Oke Pasang nih bang Kita pasang dulu Mounting barunya Anak ke bawah Harusnya Pasang botong Pasang botong selamat menikmati selamat menikmati oke nih guys kita tinggal kencengin baut-baut mountingnya jadi buat ganti mounting sebelah kiri di ANH20 ini sebenernya ada dua cara kita bisa buka juga bracket itu nya tuh bracket mountingnya jadi supaya lebih lega buat ngeluarin baut yang ke body tuh karena bautnya agak panjang dan biasanya mentok ke bracket tuh jadi kita harus tapi ini alhamdulillah bisa kalau udah tau celahnya buat yang ke body tuh agak ngeselin yang depan tuh baut 17 ini mounting lain kita cek masih aman kanan kanan keliatannya udah pernah ganti jadi yang dibongkar untuk ganti mountingnya nih kita buka housing filter udara buka aki dudukan aki starter dibuka jika diperlukan buat lepas baut ini yang bracket mounting mini bot yang belum tahu mounting di mobil Alphard ini NH20 ada 4 piece kiri 1, depan 1 kanan 1 sama belakang 1 karena masih ada yang anggap di Alphard ini yang kanan ada 2 atas sama bawah yang ada 2 itu di Camry yang atas namanya mounting barbell yang bawah engine mounting botol kalau di Alphard itu cuma 4, yang kanan hanya ada 1 di atas terima kasih terus 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 lagi bentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati setelah menikmati setelah menikmati sebagainya setelah menikmati selamat 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 menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati